Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di MySharingTV Namun sebelum lanjut Saya ingatkan kembali untuk memberikan support kepada kami Dengan cara klik subscribe Agar bersama kita membagi informasi yang menarik Al-Fatihah Dan rekan-rekan wartawan Media cetak elektronik maupun online yang telah datang Alhamdulillah pada siang hari ini Atas inti dan perkenan Allah SWT Alhamdulillah kita bisa bersama-sama hadir di majelis ini Untuk menyampaikan suatu pernyataan vers dari tim 11 ulama alumni 212 Perlu kami sebutkan Resmi dari tim 11 ulama alumni 212 oleh bapak ketua tim yaitu bapak Syekh Qihaji Mishbahul Anam Tafadalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah rekan wartawan baik dari media cetak elektronik maupun online yang hadir pada siang hari ini langsung saja saya akan bacakan pernyataan resmi pernyataan pes tim 11 ulama alumni 212 bismillahirrahmanirrahim pernyataan pes tim 11 ulama alumni 212 sehubungan dengan beredarnya foto dan kabar pertemuan tim 11 ulama alumni 212 dengan presiden Jokowi pada hari ahad 22 April 2018 maka kami perlu memberikan keterangan sebagai berikut 1. pertemuan tersebut adalah pertemuan yang bersifat tertutup dan tidak dipublikasikan dan tidak ada wartawan istana yang menyaksikan 2. pertemuan tersebut bertujuan untuk menyampaikan informasi akurat terkait dengan kasus-kasus kriminalisasi para ulama dan aktivis 212 3. pertemuan tersebut diharapkan agar presiden mengambil kebijakan menghentikan kriminalisasi ulama dan aktivis 212 dan mengembalikan hak-hak para ulama dan aktivis 212 korban kriminalisasi sebagai warga negara 4. para ulama dari tim 11 yang hadir telah menyampaikan berbagai harapan dan penjelasan terkait masalah kriminalisasi ulama dan aktivis 212 secara lugas dan apa adanya walaupun tetap dengan cara yang santun sebagai tugas Amar Ma'ruf Nahimungkar kepada presiden bahkan termasuk dalam kategori yang disebut dalam hadis Rasulullah SAW Ketahuilah bahwa jihad yang paling utama adalah mengatakan kata-kata yang benar di depan penguasa yang jair musnad Imam Ahmad just 17 halaman 228 5. menyesalkan bocornya foto dan berita tersebut yang ditengarai adanya pihak ketiga yang ingin mengadu bomba antara presiden dan ulama serta umat islam 6. meminta istana mengusuk tuntas bocornya foto dan berita tersebut sebagai kelalaian aparat istana yang tidak bisa menjaga rahasia negara 7. para ulama dan aktivis 212 yang bertemu dengan presiden tetap istiqomah dalam perjuangan membela kebenaran dan keadilan serta melaksanakan Amar Ma'ruf Nahimungkar dan tetap mendesak presiden untuk segera menghentikan kebijakan kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis 212 Jakarta 9 Syahban 1439 Hijriah bertepatan dengan 25 April 2008 tim 11 ulama alumni 212 Ketua Haji Mohamad Alhotda Sekretaris Ketua Haji Haji Abdul Rosyid Abdullah Safi'i anggota Ketua Haji Selamat Ma'rif SAGFM anggota Ketua Haji Sobri Ahmad Sobri Lubis anggota Ustad Haji Yusuf Marta anggota Yayi Muhammad Husni Tamrin anggota Yayi Haji Abahrod Bahar anggota Dr. Randes Haji Usama Hisham anggota Ustadz Haji Muhammad Nur Sukma anggota Ustadz Haji Aruf Aru Syaf Asadullah anggota Demikian pernyataan sikap resmi yang kami bacakan pada siang hari ini Kami berikan kembali kepada Ustadz Haji Muhammad Al-Khattab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh